Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan ulang tahun Indonesia ke 74 tahun pada 17 Agustus 2019 belum sepenuhnya dapat dirasakan kemerdekaannya oleh masyarakat karena belum seluruh masyarakat Indonesia memiliki hidup yang layak Fadli Zon mengatakan saat ini Indonesia belum mencapai kemerdekaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pendiri bangsa yang telah berjuang merebut kemerdekaan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum merasa merdeka secara utuh Menurut Fadli Zon, arti merdeka adalah rakyat hidup dengan bahagia, sejahtera, serta damai tanpa peningkatan jumlah kriminalitas Untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan proses dan rakyat Indonesia masih harus terus berjuang Merdeka itu, rakyat itu memang merasa merdeka Hidupnya bahagia, sejahtera, merasa ada kebebasan, tidak dikejar-kejar Tidak dikriminalisasi, ada kedamaian, tidak ada kejahatan yang meningkat dan sebagainya Itu saya kira membutuhkan proses dan saya kira kita belum sampai kepada cita-cita itu Masih harus kita berjuang bersama Fadli Zon mengatakan dalam momen hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 Ya banyak hal yang harus dilakukan agar seluruh masyarakat merasakan kemerdekaan Salah satu perjuangan yang dilakukan oleh DPR adalah dengan membuat undang-undang yang dapat melindungi dan mensejahterakan masyarakat Kita tentu harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini sudah 74 tahun Dan kita tentu harus tetap berjuang di jalan parlemen ya Membuat undang-undang yang baik bagi masyarakat yang menjamin kemerdekaan, kedamaian, kemudian kesejahteraan bagi masyarakat dan terutama adalah keadilan Nadia dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan